Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 9. Dan setelah naik ke atas perahu, dia menyeberang dan tiba di kotanya sendiri. Dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Dan Yesus setelah melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, Teguhkanlah hatimu nak, kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu. Dan lihatlah, beberapa ahli kita berbicara di antara mereka sendiri. Orang ini menghujat. Dan Yesus setelah mengetahui pikiran mereka, dia berkata, Mengapa kamu memikirkan yang jahat dalam hatimu? Sebab manakah yang lebih mudah untuk mengatakan, Kepadamu sudah diampunkan dosa-dosamu? Atau mengatakan, bangkitlah dan berjalanlah. Namun, supaya kamu dapat mengetahui bahwa anak manusia mempunyai otoritas di bumi untuk mengampunkan dosa-dosa. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, Bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan setelah bangkit, pulanglah dia ke rumahnya. Dan kerumunan orang itu, ketika melihatnya, takjublah mereka. Dan mereka memuliakan Allah yang telah memberikan otoritas seperti itu kepada manusia. Adapun Yesus, sementara melintas dari sana, Dia melihat seseorang yang dipanggil Matius sedang duduk di balai cukai. Lalu berkatalah dia kepadanya, Ikutlah aku. Dan setelah bangun, dia mengikutinya. Dan terjadilah, ketika dia duduk makan di dalam sebuah rumah, Dan tampaklah banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang berdatangan, Mereka duduk makan dengan Yesus dan dengan murid-muridnya. Dan orang-orang farisi, setelah melihat itu, Mereka berkata kepada murid-muridnya, Mengapa gurumu duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa? Dan Yesus, ketika mendengarnya, dia berkata kepada mereka, Mereka yang sehat tidak mempunyai kebutuhan akan tabib, Melainkan mereka yang menderita sakit. Namun, seraya pergi, pelajarilah apa itu. Aku menghendaki kemurahan dan bukannya persembahan, Karena aku datang tidak untuk memanggil yang benar, Melainkan yang berdosa, ke dalam pertobatan. Kemudian, mendekatlah kepadanya murid-murid Yohanes sambil berkata, Mengapa kami dan orang-orang farisi banyak berpuasa, Sedangkan murid-muridmu tidak berpuasa? Dan Yesus berkata kepada mereka, Tidaklah mungkin para pengiring mempelai berduka cita, Selama mempelai pria berada bersama mereka. Namun, harinya akan tiba, Ketika mempelai pria telah diambil dari mereka, Dan pada waktu itu, mereka akan berpuasa. Dan tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang baru pada jubah yang usang, Karena tambalan itu akan mencabik jubah itu, Dan koyaknya menjadi semakin besar. Tidak pula mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang lapuk, Dan jika tidak, kirbat itu meletus, Dan anggurnya tertumpah keluar, Dan kirbat itu hancur. Tetapi, mereka menuangkan anggur yang baru ke dalam kirbat yang baru, Dan kedua-duanya terpelihara. Sementara dia membicarakan hal-hal itu kepada mereka, Tampaklah seorang pemimpin yang datang menyembah kepadanya seraya berkata, Anak perempuanku baru saja meninggal, Tetapi, tumpangkanlah tanganmu atasnya ketika datang, Maka dia akan hidup. Dan Yesus, sambil bangun, Dia mengikutinya juga para muridnya. Dan lihatlah, Seorang wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, Dengan mendekati dari belakang, Ia menjamah ujung jubahnya. Sebab, ia berkata kepada dirinya sendiri, Kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, Aku akan sembuh. Dan Yesus, setelah berpaling dan memandangi dia, Dia berkata, Teguhkanlah hatimu, Imanmu telah menyembuhkan engkau. Dan sejak saat itu, Sembuhlah perempuan itu. Dan Yesus, setelah tiba di rumah pemimpin itu, Dan setelah melihat para peniup seruling dan kerumunan orang yang menimbulkan kebisingan, Dia berkata kepada mereka, Menyingkirlah, Sebab anak perempuan itu tidak meninggal, Tetapi sedang tidur. Dan mereka menertawakan dia. Dan ketika kerumunan orang itu sudah diusir keluar, Setelah masuk, Dia memegang tangannya dan terbangunlah anak perempuan itu. Dan tersebarlah berita itu ke seluruh negeri itu. Dan sementara Yesus melintas dari sana, Dua orang buta mengikutinya dengan berteriak-teriak dan berkata, Berilah kami kemurahan, Ya putra Daud. Dan setelah tiba di sebuah rumah, Orang-orang buta itu mendatanginya. Dan Yesus berkata kepada mereka, Kamu percaya bahwa aku sanggup melakukan hal ini? Mereka berkata kepadanya, Ya Tuhan. Kemudian, Dia menjamah mata mereka sambil berkata, Sesuai dengan imanmu, Terjadilah padamu. Dan terbukalah mata mereka. Dan Yesus memerintah mereka dengan tegas, Katanya, Perhatikanlah, Janganlah biarkan seorang pun mengetahuinya. Namun, setelah keluar, Mereka menyebarluaskan dia di seluruh negeri itu. Dan ketika keduanya keluar, Lihatlah, Orang-orang membawa kepada dia, Seorang bisu yang dirasuk setan. Dan sesudah setan itu diusir, Berbicaralah orang bisu itu. Dan takjublah kerumunan orang itu, Seraya berkata, Yang sedemikian ini tidak pernah terlihat di Israel. Namun, Orang-orang farisi tetap berkata, Dengan penghulu setan-setan, Dia mengusir setan-setan itu. Dan Yesus pergi mengelilingi semua kota dan desa, Sambil mengajar di dalam sinagoga-sinagoga mereka. Dan memberitakan Injil kerajaan, Dan menyembuhkan setiap penyakit, Dan semua kelemahan tubuh, Di antara orang-orang itu. Dan setelah melihat kerumunan orang itu, Dia berbelas kasihan terhadap mereka, Karena mereka itu lelah dan terserak, Seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kemudian, Dia berkata kepada muridnya, Sesungguhnya, Tuayan itu banyak, Tetapi para pekerjanya sedikit. Oleh karena itu, Mintalah, Supaya Tuhan yang empunya tuayan, Dapat mengirimkan para pekerja, Kedalam tuayannya.